Oke kembali lagi di channelnya Dwi Hany sekarang ini kita mau cek kolom lantai 2 nah ini alatnya yang sangat-sangat sederhana ya hanya aqua diisi dengan pasir benang sama kayu yang agak lurus ya ini pinjemannya kurang lebih 30 cm sekarang kita jalan naik nih ke lantai tiga kita Oke memang nih belum rapi ya nih unitnya masih rantakan pakai tempat tidur kita naik ke lantai dua kita ke lantai dua tetap hati-hati karena perancah lantai dua ini belum dibongkar ya karena baru empat hari pengecoran plat lantainya ya kita minimal 14 hari sampai 21 hari maksimal baru kita boleh izinkan untuk dilepas Nah itu salah satu kolomnya di lantai tiga kita nyari jalan dulu ini teman-teman Aduh jalannya susah sangat susah karena perancahnya ini jaraknya pendek-pendek ya nggak terlalu lebar itu kita naik ke lantai tiga ini sekarang ini belum diberesin ya Pegesting apa belum bersih semua nah ini sekarang kita udah nyampe lantai tiga kita mau cek kolom lotnya ya untuk kelurusan kolomnya itu sendiri dengan alat yang tadi kita udah bahas di depan kita cek satu-satu ya semua ya teman-temannya jadi semuanya zaman 30 kecek dengan baik dan kelurusan lotnya sangat baik jadi kolom ini nanti sangat berpengaruh ya karena di atasnya nanti ada dak lagi ada pengecoran sekali lagi nah terutama kolom-kolom di area vitalnya seperti di area void kayak gini jadi jangan sampai keluar dari dindingnya itu sendiri asnya itu harus bener semuanya kita cek itu ketemunya di area kamar mandi ya teman-temannya jangan sampai itu kolom masuk di dalam ruangan kamar mandi makanya kita cek satu-satu nah ini kemarin ada problem jadi kolom ini nggak lot kurang lebih 7 cm kalau ini enggak kita segera benerin ya hari bahaya nanti kolomnya mereng-mereng kagak jelas Hai harus kita benerin harus kita bongkar lagi sampai kolom itu bener-bener lurusnya nah fungsinya kita cek satu-satu nah itulah gunanya jadi kolom itu enggak sembarangan tukang-tukang jadi kerjanya itu enggak sembarangan teman-teman itu ada memang bener-bener kita cek sebagai inspektor di lapangannya kita harus lakukan pengecekan satu demi satu itu nah ini kelihatan ya teman-teman ya jadinya kurang lebih 37 jadi kita pinjaman tadi cuma 30 cm kalau sampelnya lebih dari itu ya kita nggak ada toleransi harus dibongkar ya sampingnya memang enggak semua kolom sehingga semua kolom itu salah lotnya atau kelurusannya itu enggak semua ini mandornya ya nggak mau mandor utamanya harus ikut jadi dia tahu mana yang salah mana yang benar yang dikerjakan oleh tukang-tukangnya mandornya nah ini ini oke ya tuh sip lanjut kita ini batal udah dinaikin semuanya temen-temen buat lantai tiga nya ini karena di lantai tiga itu ada kamar mandi satu sama kamar tidur satu ya ini seperti home base jadi di bawah itu bisa buat kantor lantai dua bisa buat tempat tinggal lantai tiga nya juga bisa tempat tinggal di proyek bisnis distrik latinos kita cek lagi semua yang tadi yang salah nih ya teman-teman ya ini harus digeser terus anda ketemunya 30 cm sesuai pinjaman lot yang tadi kita bikin yang kita bahas di depan nah 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 karena ini sangat fatal ya teman-teman kalau semuanya kolomnya itu merek bangunan di atas itu takutnya ya perubuh karena di atasnya itu masih ada plat lagi kolom ini sebagai tumbuhan memang kolomnya kecil-kecil tapi banyak sekali satu rumah itu kalau dihitung itu 13 biji kolom memang dimensinya terkecil jadi tapi walaupun kecil tetap kuat begitu nah ini belum dipegasting ya teman-teman baru dari 13 unit ini yang sudah dipegasting ada kurang lebih 8 kita udah cek 4 unit nih tadi ini belum dipegasting lagi nanti setelah itu dicor kita pungkar pindah ke sebelahnya lagi gitu nah kita lanjut ke yang sebelah kita bisa bisa lihat ya temen-temen ya dari dari tegak lurusnya dari kasat mata itu sebetulnya udah terlihat itu mereng atau tidak itu kelihatan sebetulnya mau sesenti mau dua senti itu terkelihatan sebetulnya tapi ya kita untuk untuk lebih jelasnya kita harus cek satu-satu nah ini lagi masang bata ya Nah kalau pasangan bata ini harus dipastikan temen-temen terus ada seteknya dan kolom praktis itu dipastikan dari atas kasat itu tembus gitu jadi enggak sembarangan kita cek yang sebelahnya yang 4 unit lagi nih teman-teman oke oke ya cos mantap sing gede bro sing tengah itu temen-temen jadi kita lanjut kanan kiri newe kasat mata itu kelihatan banget kok ini yang lain kan udah kita cek ya kita random lagi tadi pagi kita cek udah kita cek mana yang salah mana yang benar jadi kita cek ulang nah kayak yang kejadian yang tadi itu belum dibenerin temen-temen temen-temen jadi kita ada checklist ada recheck juga sebelum diizinkan untuk pengecoran nah ini udah dibenerin nih temen-temen bagus oke 30 cm ya mantap tukangnya jujur nih teman-teman ini pelaksananya ini pakai kacamata banyak gaya ini namanya Benny paling ujung deket pipa ya Oke teman-teman ya mungkin sedikit banyak kalau sambung ada salah kata mohon di maafin ya temen-temen ya cukup terima kasih Assalamualaikum berapa pak ah 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 West